Hai selamat pagi Almanofres pagi ini saya akan apa ya mengasih tahu cara-cara mencetak derbu kubiga up ada beberapa cara salah satunya yang pertama itu kita seleksi bidding jadi kita punya kita beli berkuku jantan betina itu kub 2x2 yang mudah dicari di pasaran sini ya Maksudnya di rumah-rumah sini kan banyak kub 2 kub 2 itu cari jantan betina kub 2 kub 2 terus nanti itu dijodohkan Hai pasti ya sabar dengan sabar pasti akan mengeluarkan anak nah anak-anaknya itu nanti kita seleksi pasti ada yang salah satu itu nyandung tiga pasti ada itu kita seleksi yang nyandung tiga kalau bisa yang malah dapat kub 3 kub 3 itu atau yang kub 2 sandung 3 itu nanti anaknya itu kita jodohkan dengan yang sama-sama kub 2 sandung 3 nah nanti dari kub 2 sandung 3 itu kita jodohkan lagi dan anaknya yang selesai hasil seleksi bidding tadi yang kub 3 kub 3 kub 3 itu pasti ada yang keluar kub 4 dan begitu seternya ya teman-teman itu ya cuma salah satu cara itu yang memakai sistem seperti itu Pak Bintang Abadi nama Facebooknya Bintang Abadi itu dia mulai dari kub 3 kali kub 3 sampai sekarang seleksi bidding system seperti itu mencapai kub 9 8 atau 9 atau 10 sekarang nah itu Pak Bintang Abadi itu sudah mempraktekan kalau saya tidak saya pakai yang apa cara ketiga nanti cara kedua atau ketiga nantilah nah dan ada juga yang memakai mencetak kub 3 itu kita mencari tangkapan alam yang kub 3 itu lebih mudah sebenarnya tapi lebih sulit teman-teman itu sangat sulit mencari keku lokal alam yang tangkapan alam dari penjaring itu kub 3 sekarang sangat sulit sangat-sangat sulit itu itu nanti kalau dapat jantan betina dijodohkan ya otomatis anaknya biasa kub 3 kub 3 tapi tidak menyalah tidak mungkin juga keluar kub 2 ya soalnya saya ada itu jantan kub 3 betina kub 4 anaknya kub 2 juga ada jadi apa ya mencetak berkuku kub 3 api itu mudah-mudah gampang dan harus tekun dan tidak memakai patokan waktu itu bisa mencapai waktu yang lama itu tapi kalau kita lakukan dengan hobi ya pasti tercapai tapi kalau hobi tanpa uang ya percuma ya nah itu terus ada lagi yang cara mencetak kub 3 itu mencetak kub 3 api itu ya omongnya kub 9 itu mudah ini mudah tapi mudah-mudah sulit sebenarnya itu tinggal beli kita kita beli kub kub 4 kali kub 4 lah biar aman biar tidak turun kub 3 kadang-kadang eh tidak turun kub 2 kadang-kadang memang terkuku kub 3 sama kub 3 itu mengeluarkan anak kub 2 jadi memangnya rekan-rekan pengen beli itu mendingan yang kub 4 minimal kub 4 kali kub 3 lah jangan kub 3 kali kub 3 itu salah saya ya itu lebih aman mengeluarkan kub lebih banyak daripada kub 3 kub 3 karena kub 3 kub 3 kadang-kadang mengeluarkan kub 2 itu pasti ada saya sudah memperhatikan soalnya kalau ini nah kalau aman lagi kita memakai yang kub lebih banyak kub 3 kali 5 itu itu cara mencetak lebih cepat naik itu lebih cepat saya punya di rumah ini saya beli dulu kub 4 kali kub 4 kali kub 4 terus anaknya itu ada yang kub 5 salah satunya itu saya simpan terus ada yang kub 5 lagi ya saya simpan saya jodohan lagi itu anak-an dari kub 5 kali kub 5 tadi keluar kub 6 sandung 6 5 sandung 6 itu udah ada beberapa tapi ada yang saya simpan ada yang saya jual itu nah jadi caranya itu ada 2 cara kalau misalnya kita seleksi beding sama beli seleksi beding itu memang butuh waktu lama tapi modalnya di cuma modalnya apakan tiap hari ya sama dengar-dengar itu sambil hiburan lah itu kalau yang cepat itu kita beli beli itu cepat berapa des beri sepasang itu itu cara-cara mencetak kub 3 tapi ada juga yang kub 3 itu kub 3 api itu ada juga yang sinom itu itu sebenarnya gimana ya suaranya berbeda sama apa dar kub 5 kali kub 5 itu besok lain kali saya bahasin perbedaan sinom sama dar kub 5 kali untuk saat ini untuk ini cukup sekiannya saya mau terlalu dulu salam dari Agungan Overs ok ok terima kasih terima kasih terima kasih